Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Rahayu 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 Matur Sembahnyuan Di Matur Torop ini sebut Matur Sembahnyuan Di Matur Torop Jagung ini tumbuh dan belum sampai panen Ada hadir candi Yang sekarang dihadapan kita Bersama ini Ngabunan Bapak Ibu mungkin saya tidak Bisa banyak berbahasa Jari Nanti saya akan pakai bahasa Indonesia Supaya Ini bisa runtut Mungkin saya memperkenalkan diri Barangkali saudara-saudara Bapak Ibu semua Banyak yang belum mengenal saya Ataupun yang sudah Mengenal saya Perkenalkan nama saya Tusi Bospon Bungu Joro Dalam berada di Candi Sumerawan ini Dimulai dari awal Tahun 2013 Dimana pada waktu itu Mungkin panjerengan sedangkan Sampun yang saling Bahwa disini dulu Betul-betul hutan Tidak ada Tidak ada jalan Dan kami tinggal di gubuk Yang hanya Ditenangi langku sentir Langku objek Yang hingga sekarang Alhamdulillah Hampir 10 tahun Dalam ada disini Seorang diri Dan kebetulan Suami saya Dinasnya jauh Di Makassar Yang kami hanya dikemani Kadang-kadang Satu bulan sekali Dan juga Tanpa kami sadari Ternyata 10 tahun itu Terasa sangat singkat Tiba-tiba Banyak sekali Tugas-tugas Dalam yang Dalam wujudkan Dan bisa Terwujud disini Ini peniko yang pertama Adalah Taman Sarita Surang Daman Ini kok adalah Patil tan Untuk proses Penyujian diri Oke Bapak Ibu sekalian Sakit Nersani Mungkin sakit Merasakan Mungkin untuk Sesuci Di tempat ini Karena memang Mitu tugas Langsung Dari alam Uji tugas Sakitnya Luhur Untuk Menata kembali Sesuatu Yang dulu Pernah hilang Nah Engan Kpk Tiba-tiba Ada sebuah Perjalanan Yang teramat Sangat singkat Dengan adanya Berdirinya Candi Dengan kami Membuat Pak Tertan Taman Sari Dalam Ada Petunjuk Untuk Membuka 7 sumur Saya sendiri Tidak tahu Kenapa Harus Membuka 7 sumur Padahal Ini kan Sudah ada Sumber Yang sangat Besar Nah Kebetulan Baru 4 ini Sumur Yang baru Kami gali Beli Kurang 3 lagi Nah Di 3 Sumur Ini Sebenarnya Tadinya Tidak ada Rikana Apapun Ini Menjadi Apa Pada Saat Proses Tadinya Hanya Untuk Pemersihan Saja Untuk Sumur Ini Tiba-tiba Malam Senin Paling Kemarin Belum Ada Selapan Belum Ada Selapan Baru Dapat Petunjuk Bahwa Sumur Ini Awalnya Itu Hanya Untuk Ditata Begitu Saja Supaya Tidak Ketutupan Tiba-tiba Dapat Jawab Ini Kedat Dihujukan Dalam Bentuk Candi Nah Bentuknya Seperti Ini Tanpa Gambar Tanpa Rencana Jadi Ini Tanpa Gambar Sama Sekali Untuk Proses Pembuatan Nah Candi Yang Dikah Hinggaki Itu Adalah Candi Sri Sedono Yaitu Candi Lumbung Dan Candi Damar Makna Daripada Lumbung Ini Ada Dua Ini Sepasang Yang Tengah Ini Adalah Candi Sri Tempatnya Untuk Lumbung Pangai Anugrah Ingkang Mandat Lumbung Pangai Ingkang Lenggah Dari Sri Datang Sebelah Niko Niko Candi Sedono Yaitu Sri Sedono Jadi Urusan Masalah Pendanaan Bok Menawi Ternyata Efek Daripada Covid Kemarin Ya Bapak Ibu Sekalian Kita Semua Semua Merasakan Sengsaranya Tentang Urusan Sri Sedono Sehingga Banyak Sekali Orang Orang Yang Bingung Orang Yang Stres Orang Yang Tidak Tau Arah Milani Pun Ada Candi Yang Di Ujung Niko Yang Kaparin Armo Candi Damar Kencona Mugi-mugi Dengan adanya Tiga Candi Yang Yang Di Sumber Yang Sumber Yang Sumbernya Sangat Besar Sekali Jadi Mudah-mudahan Nanti Ada Manfaatnya Ada Faidahnya Untuk Banyak Umat Manusia Yang Saat Sekarang Dalam Posisi Kesulitan Untuk Itu Dalam Menyuun Berkah Doa Restunipun Poroseko Poropini Sepo Barokah Dan Sedanten Bagaimana Agar Candi Ini Dapat Berkah Dan Barokah Dapat Doski Ikam Mohi Suki Sumpah Dosen Memfaedai Memberikan Arti Kepada Seluruh Umat Manusia Untuk Mengutaskan Diri Dari Kesulitan Kesulitan Tentang Ekonomi Ini Dan Juga Untuk Taman Sari Itu Adalah Untuk Penataan Keberbagian Diri Kita Saya Hanya Memohon Saya Hanya Sekedar Kita Yang Tidak Tau Apa Dari Semua Ini Saya Hanya Pasrah Bapak Ibu Sekarang Tidak Ada Maksud Apapun Dari Diri Saya Toh Ini Semua Telah Jika Saya Pulang Masih Akan Jati Di Semoga Tempat Ini Nanti Jika Saya Sudah Di Ada Ini Akan Menjadi Secara Besar Dan Ini Akan Menjadi Titik Balik Kejayaan Nusantara Ini Sebelum Sani Ini Jadi Pada Waktu Itu Satu Minggu Satu Surah Kami Dengar Sodaleng Hameng Kubono Kesembilan Tidak Bisa Masuk Kepulau Kalim Ini Yang Membuat Kami Sedih Kami Borobudur Pada Waktu Itu Tertutup Untuk Ibu Dan Pada Malam Satu Surah Dimana Waktu Itu Adalah Malam Yang Sangat Ditunggu Bunggu Oleh Lihur Kita Di Nusantara Dimana Borobudur Adalah Pancer Dari Nusantara Tidak Bisa Kami Jami Untuk Itulah Kami Menangis Bapak Ibu Sekalian Kami Gebrat Bersama Kang Masuyoko Untuk Menangis Agar Bagaimana Bisa Masuk Ke Bantuan Itu Sangat Sangat Silik Sehingga Besoknya Satu Surah Dalam Kadimbalan Ke Gunung Tidak Nah Dari Atas Gunung Tidak Dalam Tikan Tidak Harus Segera Turun Untuk Mengoyong Stupa Ini Dari Muntilan Jadi Dalam Satu hari Saat Satu Surah Ada Semit 27 Stupa Yang Kami Bawa Langsung Dari Muntilan Reprika Daripada Candi Borobidur Muntan Pak Kami Sadari Tiba-tiba Menjadi Seperti Ini Tentunya Saya Harus Sangat Sangat Makur Munt Kepada Arsitek Yang Luar Biasa Mungkin Dia Adalah Manis Prestasi Dari Bandung Bondowoso Yaitu Kang Mas Sarwono Dan Kang Mas Heri Dan Mas Hari Yang berjuang Tiga orang Dalam waktu Dua minggu Candi Ini Selesai Apakah Buyo Dulu Adalah Yang Menciptakan Borobudur Ataupun Prambanan Karena Waktu Setelah Dari Borobudur Saya Prambanan Juga Tidak Bisa Menangis Pastikan Luhur kita Menangis Kami Tidak Tahu Ada Apa Kenapa Candi Di Saat Hari Sakralnya Umat Jawa Itu Tidak Bisa Tahu Jamah Dan Padahal Kami Berdoa Di Selesai Apakah Dalam Meku Patah Patah Untuk Memberikan Perjalanan Panjang Sekali Namun Dengan Amat Sangat Kami Memohon Doa Resi Doa Panjang Yang Selesai 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 Selesai